Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Rupanya, tidak hanya warga pinggiran hutan Hantanung saja yang gemar bermain di dalam kawasan ini. Warga dari luar seperti ilmuwan dan komunitas lainnya juga sering datang dengan tujuan masing-masing. Seperti beberapa orang ini yang nampak sedang asik mengambil gambar aktivitas kukang. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Kalau cari wak boleh pakai jaya. Wak boleh aja, jangan lupa. Pak, sudah menemukan binatang? Sudah, tadi ada ketemu kukang. Oh, ini lagi para motret ya? Iya, ini dari balangan kutu driver. Lihat tuh, ada foto binatang. Ini teman-teman dari balangan fotografer. Jadi, mereka mencari foto-foto eksotis di sini. Mereka sudah dapat beberapa fotonya? Wah, asik juga ya sepertinya aktivitas teman-teman pencinta fotografi ini. Sambil berpetualang, mereka bisa mengabadikan gambar aktivitas berbagai macam satwa liar penghuni hutan. Berhenti, pemberhenti, dan jawa wakili muntah. Lalu ke sana ya Pak. Ya sudah lah, langsung ke sana ya Pak. Pak, terima kasih. Pak, terima kasih ya Bang. Mari, jangan lupa. Kita ikat ya pesan tadi ya. Oke, kita cari ikan, kita cari ular. Terima kasih. Berada di dalam hutan sebenarnya sama saja dengan menguji adrenalin. Apalagi menyusuri aliran sungai ini, yang merupakan kesukaan ular-ular berbisa seperti cobra dan king cobra. Mereka senang bersemunyi di bawah dedaunan bambu kering yang sekaligus bisa dijadikan sarah. Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin ia sudah dari tadi melihat dan mengamati kami. Ular yang satu ini merupakan king cobra dewasa, bertubuh besar dan panjang. Sebagai predator coliter, ular satu ini sangat protektif dalam melindungi sarangnya. kemungkinan ular ini sedang berburu mangsa atau makanan. Selain memiliki bisa mematikan, king cobra juga merupakan ular dengan otak terbesar. dibandingkan ular-ular lainnya. Oleh karena itu, predator satu ini terbilang cerdas. kita menemukan seekor ular tadung. Di sini disebut ular tadung karena memang ular ini selalu menyerang dan mengembangkan bagian put lehernya. ini sebenarnya ular king cobra. Ini sebenarnya ular king cobra, obyopagus sana. Ini saya lihat warna aslinya udah keluar. Sebetulnya ular ini kayaknya lagi ganti kulit nih. Tuh, kelihatan banget kulitnya masih mengelupas ya kulit barunya. Ular ini mencari daerah air seperti ini untuk memudahkan, memudahkannya mengelupaskan kulit lamanya. Jadi, selain dia minum ataupun untuk mencari makan, daerah sungai seperti ini merupakan tempat yang disupainya untuk berganti kulit. Kulitnya ini udah tua banget, udah mau lepas ya dari badannya tuh. Nah, lihat nih. Nah, ini kulit lamanya. Sedangkan yang di belakang ini, ini kulit barunya nih. Beda banget. Kulit yang barunya ini lebih cerah, tapi terlihat tetap susam. Ini ciri khas lingkobras ini nih. Lingkobras ini punya warna kas, lebih cokelat gelap ya. Luar biasa banget. Saya selalu banget bisa menemukan ekor Ovioparusana atau King Cogre di tempat ini. Karena memang saya gak nyata juga ya. Dibilang saya sesuai mencari ikan, belum menemukan teman-teman. Tapi ternyata memang lokasi ini adalah saran atau tempat bagi gagal di Hakuanyar. Luar yang galak banget dan lumayan besar. Oke kawan. Nah, menurut ini berusaha untuk kembali lagi ke area hutan bambu. Karena memang itu adalah rumahnya. Oke kawan-kawan yuk. Kita tinggalkan. Oke kawan-kawan yaSelcope Gardiner. Tik жиз grudur berusaha untuk kemahanyiki, gem git, rohooooo mur listened. emermal腦ом juga meraih. Sedikit cukup burun. Kawan-kawan ya e Empress保ssera劲 hanya itu seperti di tulipsi ba. Jam 1-андik sa. selamat menikmati selamat menikmati